Pertama kali ya kerjasama dengan rumah sakit metral medika, nah tujuan ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi kalau kami di Biasulia ini sudah berjalan cukup lama, artinya kami bekerjasama dengan beberapa yayasan atau organisasi. Salah satunya yang sekarang ini ya Ikatan Dokter Indonesia, wilayah Kalimantan Barat. Sebenarnya kami sudah melakukan secara rutin. Kami melakukan 2 tahun yang lalu dengan yayasan video suming dari Jakarta, kemudian beberapa bulan yang lalu kami kerjasama di Sambas, dengan RSVD Sambas, dengan Dinas Kabupaten Sambas. Jadi secara baksos untuk iber suming, selalu rumah sakit metral medika sudah rutin, bahkan reguler pun tetap. Jadi artinya di luar dari baksos dengan iber ini, kami melakukan silahkan untuk pasien ataupun pendidikan bibir suming, celah langit-langit, untuk datang ke rumah sakit, untuk melakukan operasi gratis. Operasi gratis tidak ada biaya sama sekali. Terus kalau untuk biasanya pasien yang datang, ini dari usia berapa begitu? Usianya harus di atas 3 bulan, dan berat badannya minima 5 kilo, untuk yang paling kecil. Tapi untuk yang lewasan tidak dibatasi. Tidak dibatasi ya? Kemudian ada beberapa syarat kesehatan di atas, ya. Jadi sebelum memperansi kepada screeningnya, screening yang dilakukan oleh dokter, untuk memastikan bahwa operasinya ini bisa dilakukan. Tapi secara umumnya berat badan dan disiap. Oke, untuk ini jumlah peserta yang ikut untuk tahun ini, kali ini? Yang untuk dengan IDI ini selama 15. Selama 15? Ini cukup jauh-jauh, pesertanya. Ada dari Kutusubau, Sambas, Papang, Kutusubia Sanggau, dan ada beberapa yang diusia. Untuk sosialisasinya ke masyarakat sendiri bagaimana ini? Dari rumah sakit nitramedika? Kami bersama dengan IDI yang kali ini. Jadi artinya dari rumah sakit menyebarkan lewat livelet, kemudian juga lewat Facebook, Instagram, lewat sosial media, kemudian juga bekerja sama lewat dinas sosial. Juga kami sebarkan bahwa akan ada operasi. Dari IDI-nya juga bergerak lewat dokter-dokter di wilayah-wilayah. Sehingga cukup banyak besar. Ini kan katanya tadi untuk keluarga yang belum bisa operasi hari ini, diberikan tempat untuk menginap dan fasilitas lainnya. Itu bagaimana? Kemarin kita diskusi, karena kan ini jauh-jauh-jauh semua kan. Mereka tidak punya terabat. Sehingga dari kami, rumah sakit, memberikan istilahnya fasilitas untuk istirahat lah ya di sini. Kemudian dari kami juga kerjasama. Karena kita berikan untuk makan lah ya, karena takutnya mereka kan juga dari jauh, tidak bisa kemana-mana. Jadi rumah sakit dan IDI bersama-sama berusaha memberikan biar keluarga yang aman dan dari jauh-jauh. Untuk tidak perlu mencari tempat tinggal menunggu operasi yang besok terjatuh akan. Sehingga bisa di rumah sakit saja, besok siap untuk operasi, dipanggil dan sudah siap untuk kuasa. Kalau untuk operasinya ini berapa hari? Sebenarnya dua hari. Dua hari ya. Dokter Doni kerjakan hari ini mungkin sekitar 5-7, sisanya besok. Hanya satu dokter ya? Ya, karena kan tidak terlalu banyak ya. Oh iya. Oke, super. Terima kasih.